Intro Hai semua, Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel Dalla Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat pisang aroma Cuma dengan 2 bahan aja bisa kalian jadikan ide jualan Untuk menambah penghasilan kalian selama di rumah aja Penasaran cara membuatnya seperti apa? Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe dulu untuk berlangganan gratis Jangan lupa tekan loncengnya juga Supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Langkah pertama, siapkan buah pisang Ini aku pakai pisang kepok Tapi boleh kalian ganti dengan pisang raja, pisang uli, ataupun pisang tanduk Ini kita kupas dulu, cukup dikupasnya itu satu-satu aja ya Setelah dikupas satu, kemudian kita potong menjadi 6 bagian Nah ini pisangnya dikupas dan dipotong secara bertahap aja Karena kalau pisang udah dikupas dan kemudian dipotong-potong Itu warnanya jadi cepat hitam Jadi sebaiknya sih bertahap aja kayak gini Terus kita siapin air putih Kemudian siapkan satu lembar kulit lumpia Setelah itu pisang yang udah dipotong-potong tadi Kita letakkan di sini Dan tambahkan sedikit gula pasir Ini opsional ya, boleh pakai gula pasir, boleh enggak Kemudian kita lipat bagian ujungnya dan bagian kiri kanannya ke arah dalam Setelah itu kita gulung Nah untuk bagian ujungnya kita rekatkan pakai air putih aja Nah kalau misalkan kalian mau ganti merekatkannya pakai putih telur Mau adonan tepung terigu juga boleh Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah digulung semua, langsung aja kita goreng dalam wajan yang berisi minyak yang sudah dipanaskan terlebih dahulu Ini kita goreng sampai matang berwarna kuning kecoklatan Untuk peralatan masaknya, ini aku gunakan glow pan series dari Stain Cookware Dalam satu set glow pan ini dapat tiga jenis peralatan masak Untuk fry pan yang ukuran besar dapat tutupnya Dan untuk yang sauce pan kecil juga sudah dilengkapi dengan tutupnya Jadi untuk fry pan yang ukuran sedang aja ini enggak pakai tutup Selain warnanya yang cantik, glow pan series ini sudah dilapisi dengan granit grey blonde dari Jerman Dan juga sudah standar Eropa Jadi ini sudah dijamin anti lengket Buat kalian yang pengen punya glow pan series kayak aku juga Silahkan bisa order via instagramnya Stain Cookware Atau juga bisa kalian klik link yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Tinggal di klik aja, nanti akan langsung terhubung ke toko tempat aku beli Oke, kalau bagian bawahnya sudah berwarna kekuningan Langsung aja kita balik ya, supaya warna hasil matangnya merata Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan kayak gini Langsung aja kita angkat dan tiriskan Kalau sudah ditiriskan di saringan Kemudian kita pindahkan ke wadah yang sudah dilapisi pakai kertas Ataupun pakai tisu Supaya minyaknya terserap Karena kalau misalkan bikin pakai kulit lumpia kayak gini Biasanya minyak yang terserapnya itu lebih banyak Dan untuk memindahkannya ke wadah lain Ini kita gunakan capitan makanan dari Stain Cookware Oke, ini pisang aromanya sudah jadi Kalau seperti ini bisa kalian jual dengan harga seribuan aja Mau kalian jual dengan harga lebih tinggi? Yuk kita upgrade pakai topping Nah ini untuk mengemasnya aku gunakan paper tray kayak gini Ini aku beli di aplikasi online Untuk link pembeliannya sudah aku cantumkan di kolom deskripsi Ini kita rakit dulu dengan cara dilipat dan diselipin kayak gini Pokoknya ini cara ngerakitnya gampang banget Kalau sudah dirakit Kita tambahkan plastik anti panas Yang biasa dipakai untuk mengalasi sterofoam Oke, satu paper tray ini kita isi dengan 5 potong pisang aroma Tapi boleh sesuai selera kalian Untuk banyaknya boleh berapa aja Setelah itu tambahkan susu kental manis secukupnya Dan terakhir tambahkan topping Dan untuk toppingnya ini aku pakai coklat meses dan juga keju yang diparut Tapi untuk toppingnya ini boleh sesuai selera kalian Mau pakai apa aja Bisa pakai selai, bisa pakai coklat meses, bisa pakai coko chips, bisa pakai keju ataupun yang lainnya Ini dia hasilnya pisang aroma yang aku buat Gimana? Cara membuatnya gampang dan simple banget kan? Satu potong pisang aroma ini bisa kalian jual dengan harga seribuan aja Tapi kalau dijual pakai topping kayak gini silahkan dipaket aja Kayak aku kayak gini, satu paper tray isinya lima potong Itu dijual sekitar 7.000 sampai dengan 10.000 rupiah Silahkan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya Dengan harga bahan baku di daerah setempat Oke guys, semoga video ini bermanfaat Kalau kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih, selamat mencoba Dan assalamualaikum semua Sampai jumpa